Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Rubi Doa Masih dalam seri pembelajaran seputar IT Nah sudah lama banget nih kita gak ketemu ya Banyak kesibukan di dunia nyata teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview dan mendemokan aplikasi baru Yaitu aplikasi SPPD yang seperti biasa kita buat dengan Excel tapi rasa website Mari kita simak tapi sebelum kita mulai Tidak ada salahnya teman-teman semua klik subscribe channel ini Agar channel ini lebih rame Dan jangan lupa klik like apabila suka Serta klik share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat Silahkan download semua aset ada di kolom deskripsi Oh ya ada sesi baru di channel ini Silahkan klik langganan untuk mendapatkan video-video shortcode gratis ya Tanpa ada proteksi Teman-teman mari kita bergabung Serta jadikan channel ini lebih bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia Oke mari kita mulai Kita buka aplikasinya Seperti biasa yang pertama kita akan mereview dulu penampakan aplikasinya Nah disini penampakan aplikasi yang pertama Seperti biasa login ya teman-teman Kita akan masuk dulu username dan passwordnya Nah kalau username dan password ini match sama Maka dia akan ada tombol icon checklistnya ya teman-teman Kalau tidak benar tidak terdaftar di database Dia akan hilang ya Tanda checklistnya ya Kita login Mohon tunggu Disini ada loading ya Nah ini penampakannya teman-teman Yang pertama disini ada menu dashboard ya teman-teman Yang kedua ada input data Yang ketiga disini ada menu setting Ini input data teman-teman Ini setting Setting ini merubah identitas sekolah nantinya Terus input data ini Untuk menambah data perjalanan dinas ya Baik untuk guru ataupun untuk startup-stab yang lain Yang selanjutnya ada menu help Disini cara penggunaan Terus disini ada menu pencarian Dengan cara klik dua kali nanti langsung ketemu ya Terus disini ada tombol simpan Terus disini ada tombol preview Ada tombol pilih printer Disini ada tombol cetak Disini ada tombol loadout Disertai dengan tanggal sekarang ya teman-teman Hari Kamis 30 Juni 2022 Nah disini ada data yang sudah direkam ya Atau sudah yang sudah melakukan perjalanan dinas Disini ada database teman-teman Terus disini ada proteksi Ini untuk membuka proteksi sheetnya Disini ada tombol download ya Untuk mendownload Recap capitulasi Si database nya Terus disini ada tombol format Untuk memformat seluruh database ini Nah seperti itu teman-teman Nah selanjutnya kita akan coba mendemokan Menambahkan Apa namanya Data baru ya teman-teman Nah ini input data Kita klik aja Disini Nomor surat tugas Misalnya 021 011 SMA Doa al-Islami Bulan sekarang 2022 Nah kategori tertugasnya siapa Disini misalnya Kesiswaan Nama kegiatannya Misalnya Bimtech Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi Tahun 2022 Nah harinya apa Misalnya hari Senin Eh atau Selasa ya Nah untuk tanggal Kita sudah tidak lagi Klik tanggal manual Kita klik aja Kalender nanti muncul Data picker ini ya teman-teman Kita pilih bulannya Misalnya bulan Juni Tahunnya 2022 Disini kita pilih tanggal Kita pilih tanggal 30 Nah guru tertugas Misalnya nama guru tertugasnya Budi Doa Jabatan Misalnya Pembina Olahraga Tempat tujuan Misalnya Lapangan Gor Senayan Alamat tujuan Jalan Jakarta Raya Nomor 02 Nomor 02 Jakarta Nah lamanya hari Disini misalnya Kegiatannya 2 hari Tanggal berangkatnya Misalnya Di bulan Juli Tahun 2022 Tanggal 1 Nah disini Eh jangan bulan Juli ya Misalnya disini tanggalnya Bulan Juni Tahun 2022 Tahun 2022 tanggal 28 Nah titik mangsa ini Sudah otomatis ya Dia ngambil dari kabupaten Dan tanggal Berangkatnya Oke selanjutnya kita simpan SPPD berhasil dibuat Nah kita Set dulu Nah kalau sudah kita set Kita cari di paling bawah Ini SPPD kita Yang baru dibuat Kita klik 2 kali Nanti Apa namanya Masuk ke tombol Ke kotak Kolom pencarian Setelah itu Kita coba Preview Hasilnya Kita klik preview Nah hasilnya seperti ini Teman-teman SPPD yang kita Buat tadi Sebelum kita cetak Kita preview Kalau sudah Kita coba Pilih printer Nah Kalau sudah pilih Printer Gunakan kertas Legal atau Ampat Kita coba Cetak Seperti itu ya Teman-teman Nah selanjutnya Kita coba Download hasilnya ya Teman-teman Rekapitulasi ini Kita download Nah download data Mohon tunggu Download archive selesai Silahkan cek di folder archive Nah kita sudah selesai Kalau sudah Kita keluar Nanti kita coba Cek di folder archive Nah file archive ini Kita buka Nah ini Database yang tadi Kita sudah download Atau recap Yang sudah kita buat Tinggal kita rapihkan Lalu cetak Untuk archive Di sekolah Oke mungkin itu saja Teman-teman Pertemuan kali ini Sangat singkat Padat Mudah-mudahan jelas Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tanyakan Untuk link downloadnya Silahkan Bisa seperti biasa Di kolom deskripsi Dan apabila Untuk mendapatkan Source Code nya Yang free Dan gratis Selamanya Silahkan gabung Di tab gabung Disini ya Nanti klik langganan Disitu Silahkan download aja Seluruh Source Code Yang sudah Pernah saya buat Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan Semuanya Bisa bermanfaat Yang terakhir Jangan lupa bahagia Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton